Ibadah online Tara Mari kita memuji Tuhan Shalom adik-adik Wah Kanata seneng banget ya udah hari minggu lagi nih Bener Kak Tere, kalau hari minggu artinya kita akan ibadah online lagi Kanata siap? Siap Adik-adik di rumah siap? Siap Yuk semuanya Kak Tere ajak bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Aku inilah anak Allah Semuanya jalan di tempat ya Aku inilah anak Allah Yang telah ditebus oleh darahnya Aku mau jadi yang terbaik Hidup suci di hadapan Tuhan Dari awal Inilah anak Allah Bila iblis menyuruh ku berdustah Okaah Okaah bila iblis menyuruh ku bertengkar Ke janji lebih baik Aku inilah anak Allah Iblis menyuruh ku berdustah Iblis menyuruh ku berdustah Ya adik-adik semua masih semangat kan puji Tuhan Kak Tere masih semangat puji Tuhan Masih dong Nah adik-adik semua mari kita katakan Nah 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 Bunya tepuk Tuhan ya Setiap langkahku Setiap langkahku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus, setiap langkahku ada Tuhan Semuanya balik Setiap nafasku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus, setiap nafasku ada Tuhan Di tengah Di tengah ombak dan badai, di mana-mana ku temukan Kasihmu sempurna, Tuhanku Allah yang setiap Setiap langkahku Setiap langkahku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus, setiap langkahku ada Tuhan Semuanya balik ya, setiap nafasku Setiap nafasku ada Tuhan, ada Tuhan Yesus, setiap nafasku ada Tuhan Di tengah Di tengah ombak dan badai, di mana-mana ku temukan Kasihmu sempurna, Tuhan ku Allah yang setia Na 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 Tuhan Yesus setiap langkahku ada Tuhan. Di setiap nafasku. Setiap nafasku ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus setiap nafasku ada Tuhan. Di tengah ombak dan badai. Dimana-mana ku temukan. Kau bikin move yang gede. Kasihmu sempurna. Tuhanku Allah yang sesuai. Siap-siap semua. Lagi adik-adik. Beri kemen untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau nyanyikan pujian I love you Jesus. Pakai bahasa Inggris ya. Dengan sungguh-sungguh adik-adik. I want to know you Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more. Giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you long. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Dari awal adik-adik. I want to know you Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more. Giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you Lord. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Lebih sungguh lagi. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Never forget, never forget. Never forget, never forget. Never forget, never forget. I grow up loving you. Mari adik-adik semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin setiap kami. Agar kami dapat dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tara! Teman anak raja. Apa kabar? Kakak lihat semuanya antusias untuk dengar cerita dan firman Tuhan. Kita mulai ya. Di sebuah padang rumput ada empat ekor sapi. Warna putih, coklat, hitam, dan belang. Putih dan hitam. Mereka sejak kecil berteman dan hidup rukun. Dan untuk menghindar dari kekurangan rumput, mereka sepakat. Masing-masing boleh makan rumput secukupnya saja. Jangan sampai kenyang sekali. Supaya rumput di padang itu selalu cukup untuk mereka. Wah harus ditiru nih adik-adik. Berteman dan hidup rukun itu baik. Dan makan secukupnya saja supaya sehat. Jangan lupa makannya makanan bergizi ya. Nah seekor singa ternyata sudah lama mengincar keempat sapi itu. Tapi tidak berani mendekati mereka karena kalah jumlah. Singa hanya bisa mengawasi dari jauh saja. Menunggu agar kapan para sapi itu berpisah. Tapi usaha singa menunggu selalu sia-sia. Para sapi hampir tidak pernah berpisah. Kemana pun mereka pergi mereka selalu bersama. Saat makan rumput mereka selalu waspada dan saling menjaga. Dalam kekesalannya si singa dapat akal licik. Singa dengan hati-hati dekatin sapi yang hitam. Lalu dengan cepat berkata. Tenang sapi hitam. Aku tidak akan menyerang kamu. Aku hanya mau kasih tahu sesuatu hal yang berguna buat kamu. Sapi hitam pun mulai pasang kuping. Mendengar si singa berbisik. Coba lihat tubuh si sapi putih. Mulai gendut kan. Dia melanggar kesepakatan kalian. Dia makan rumputnya lebih banyak dari yang lain. Selain si sapi putih tidak bisa mengendalikan keinginan perutnya untuk makan banyak. Tapi katanya memang dia mau membuat dirinya lebih besar. Supaya bisa jadi pemimpin diantara kalian dan disetujui oleh sapi lain. Padahal menurutku kamulah satu-satunya yang pantas jadi pemimpin. Adik-adik mendengar hal itu sapi hitam pun mulai berpikir. Mereka melanggar kesepakatan untuk makan secukupnya. Dan sejak hari itu setiap hari hati sapi hitam marah dan mulai memperhatikan makannya sapi-sapi yang lain. Lalu si singa mendatangi juga sapi lain satu persatu dan mengatakan hal yang sama. Menuduh sapi yang coklat, menuduh sapi yang belang, yang hitam. Kalau mereka itu makan banyak dan mau jadi pemimpin. Mereka semua diadu domba supaya saling marah dan merasa layak jadi pemimpin. Wah kita gak boleh begitu ya adik-adik. Mengadu domba dan mengatakan hal bohong yang membuat orang lain marah, kesal dan bertenggap. Dan kita juga jangan mudah percaya mendengar kata-kata negatif yang belum tentu benar. Adik-adik karena ulah si singa akhirnya keempat sapi tersebut saling bertenggar, saling mau jadi pemimpin. Mulailah keempat sapi itu pun jadi sok jagoan, sok berani. Dan mereka pun berpisah hidup sendiri-sendiri. Singa pun tersenyum sambil meneteskan air liurnya. Hahaha mereka sapi-sapi bodoh, mudah ditipu dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Mulailah singa mengincar sapi-sapi yang sendirian itu dan memangsanya satu persatu. Wah adik-adik kita harus bisa belajar mengendalikan emosi atau kemarahan kita. Kalau tidak bisa merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Orang yang bisa mengendalikan diri biasanya tidak banyak masalah dan bisa mempunyai hubungan yang selalu baik dengan orang lain. Oleh sebab itu yuk kita perlu mempunyai buah roh penguasaan diri. Setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes pembaptis dan roh Allah turun ke atasnya, maka Tuhan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam. Wah pasti Tuhan Yesus lapar. Lalu datanglah si pencoba yaitu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Roti adik-adik wah enak banget. Biasanya kalau kita lagi sangat lapar kita mau buru-buru makan. Apalagi Tuhan Yesus kan bisa dengan sekejap membuat batu menjadi roti. Eits tapi tunggu dulu coba apa jawaban Tuhan Yesus ya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow Tuhan Yesus yang lagi butuh roti untuk kenikmatan tubuhnya yang lapar bisa menguasai diri untuk tidak mengikuti kemauan iblis. Jawaban Tuhan Yesus tadi menyerang iblis. Bahwa memang manusia butuh roti atau makanan untuk tubuh tetap hidup. Tetapi yang juga penting isi hati atau roh kita dengan makanan rohani yaitu firman Allah. Agar rohani kita sehat dan tidak lemah. Yeay iblis kalah deh. Satu kosong untuk Tuhan Yesus. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke puncak baik Allah di Yerusalem. Lalu kata iblis, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kan ada tertulis akan diperintahkannya malaikat-malaikat mengangkat engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan kena batu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada si iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus tidak mau lho menggunakan kekuasaannya untuk mengikuti perintah iblis. Dan perhatikan adik-adik, iblis dari tadi bilang jika engkau anak Allah pakai jika atau kalau. Wah iblis mencoba untuk memancing Tuhan Yesus agar mau membuktikan dirinya anak Allah. Padahal kan tidak perlu dibuktikan, iblis sangat tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan lagi-lagi Tuhan Yesus memakai firman Tuhan untuk mengalahkan si iblis. Yeay Tuhan Yesus menang lagi. Sekarang skornya 2-0 untuk Tuhan Yesus. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kekayaannya. Dan iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan alamu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Wah adik-adik, iblis memang punya cara ya untuk memikat manusia dengan hal-hal dunia. Agar manusia selalu mengejar kehormatan, uang, kekayaan dan kesenangan dunia sampai lupa untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kita harus berbakti dan menyembah Tuhan saja. Lagian adik-adik semua kerajaan dunia dan alam semesta ini kan memang milik Tuhan. Bukan milik iblis, ya iblis kalah lagi deh. Lalu iblis meninggalkan Tuhan Yesus. Hore, tepuk tangan. Sekarang skornya 3-0 untuk kemenangan Tuhan Yesus. Kemudian malekat-malekat pun datang untuk melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membiarkan dirinya dicobai iblis untuk memberi contoh bahwa kita harus melawan godaan-godaan iblis dengan firman Tuhan. Kita juga perlu mempunyai buah roh penguasaan diri. Yaitu kemampuan untuk berbicara, berpikir, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Penguasaan diri terhadap emosi dan perasaan kita. Jangan cepat marah, cepat ngambek ya. Terus penguasaan diri terhadap perkataan kita. Untuk selalu mengatakan hal yang baik, yang positif, dan yang menyenangkan orang lain. Penguasaan diri terhadap keinginan-keinginan kita itu juga penting loh. Contohnya adik-adik masih ingin nonton film atau main games. Lagi seru nih, tapi sudah waktunya untuk belajar. Yaudah kita berhenti nonton atau main gamesnya ya kita belajar dulu. Atau adik-adik pengen sekali minum es. Padahal hohoho lagi batuk. Yaudah kita tunggu dulu sampai batuknya sembuh. Baru kita minum es. Itu namanya kita bisa menguasai keinginan kita. Mintalah roh kudus menolong kita agar kita memiliki buah roh penguasaan diri. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus Saya mau Mempunyai Buah roh Penguasaan diri Tolong Supaya Perkataan saya Perbuatan saya Sesuai firman Tuhan Dan jadi berkat Terima kasih I love you Amin Amin Teman-teman Nama saya Emili dari kelas Yudea Tata hafalan bulan ini adalah Amsal 16 Ayat 32 Orang yang sabar Melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai diri Melebihi seorang yang merubut kota Tuhan Yesus memberkati Bye Mari membuat aktivitas Oh Mo Halo Aku si sapi belang Wah lucu adik-adik ya Yuk kita bikin si sapi belang ya Berikut bahan dan caranya Peralatan yang dibutuhkan Gunting Spidol hitam Lem kertas Dan juga satu kertas Nah kertasnya itu Adik-adik Bisa potong seperti ini Jadi menjadi Kertas strip panjang Sebanyak 4 Lalu kertas strip yang agak pendek Sebanyak 4 Jadi totalnya 8 Lalu Strip pendek Sebanyak 4 Kertas bulat 1 Yang berwarna oran 2 Yang bulat Warna pink 1 Dan 2 untuk mata seperti ini Nah kertas stripnya Nah kertas stripnya Adik-adik 3 Digambar Seperti totol sapi Oke Kalau sudah siap Mari kita lanjut ke step berikutnya Nah kertas strip tadi Adik-adik lipat menjadi 2 dulu Seperti ini Semuanya dilipat 2 ya adik-adik ya Setelah sudah Kita buka lagi Lalu kita tumpuk Menjadi seperti bintang Nah seperti ini Nah seperti ini adik-adik ya Nah lalu Di bagian sini kita lem Sehingga menjadi Seperti ini adik-adik Nah jadi seperti ini ya Kalau sudah dilem ya Lalu kita gabungkan Kedua ujungnya menjadi satu Kita lem Dilem ke semua sisi Menjadi seperti ini Nah jadi bola adik-adik ya Nah jadi kita punya 2 bola Seperti ini adik-adik ya Tuh lucu ya Lalu Bola yang ada Yang besar ini Untuk badannya Dan yang kecil ini Untuk kepalanya Sekarang kita mau tempelkan Bola yang besar ini Dengan kertas bulat ini Lalu adik-adik Setelah tempel seperti ini Adik-adik perhatikan Bagian yang tidak ada Totol-totolnya ini Di bagian depan Nah jadi Kakinya diantara Totol-totol ya Adik-adik tempelnya ya Nah seperti ini Lalu kita ambil Bulatan yang kecil Kepalanya kita Tempelkan lagi Sekarang kita tempelkan Tanduk Hidung Dan mata Oke Seperti ini adik-adik ya Kalau sudah ditempel semuanya Adik-adik Ibadah online kita Selesai disini Jangan lupa Untuk baca renungannya ya Dan selalu berdoa Setiap hari Jangan lupa juga Untuk subscribe channel Tara Dan juga Share ke teman-teman kamu ya Tuhan Yesus memberkati Tara Jangan lupa like Tuhan Yesus memberkati